Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulingga merespon sanksi yang diberikan FIFA kepada Timnas Indonesia yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Arya mengatakan pihaknya patuh pada sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA. Ia pun mengaku PSSI akan melakukan evaluasi terkait hal-hal ini khususnya terkait problem telat melakukan kick-off pertandingan. Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA, apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan kita seperti yang telat kick-off dan sebagainya, ucap Arya. Kalau ada ofisial kita seperti Pak Marji itu kita terima karena memang kondisi pada saat itu Pak Marji kan berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai pelatih yang terkena hukuman. Gitu makanya kita terima hukuman dari FIFA ini, katanya menambahkan Komite Disiplin FIFA menjatuhkan sanksi kepada Meneer Timnas Indonesia Sumarji dan asisten pelatih Timnas Kim Jongjin karena melakukan protes berlebihan usai laga Bahrain versus Indonesia. Sumarji dilarang mendampingi skuad Indonesia selama satu pertandingan. Selain itu, Sumarji juga didenda 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Adapun Kim Jongjin dijatuhi hukuman mendampingi Timnas Indonesia sebanyak empat pertandingan. Ia juga didenda 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Keduanya dianggap melakukan pelanggaran kode etik dengan melayangkan protes keras terhadap wasit pada laga Bahrain versus Indonesia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, RIVA, 10 Oktober 2024. Indonesia juga dijatuhi sanksi dan satu peringatan karena terlambat menggelar pertandingan sesuai jadwal kick-off. Indonesia mendapat peringatan dari FIFA karena telat menggelar pertandingan melawan Australia di SUGBK. Tak ada sanksi yang diberikan imbas pelanggaran ini. FIFA kemudian melayangkan denda 10.000 Swiss franc atau setara 179,3 juta rupiah. Sanksi diberikan karena Indonesia menyebabkan kick-off laga Cina versus Indonesia telat dari jadwal kick-off.